Halo guys, selamat datang di channel Halo Mas Di video kali ini, gue bakal kasih untuk kalian gimana caranya cuci emas Nah, metode yang gue gunain ini tuh Metode yang aman banget buat perhiasan emas kalian Karena gak merusak lapisan plating dari emas kalian Nah, peralatan yang kita butuhin tuh apa aja sih? Yang pertama, pasti butuh perhiasannya itu sendiri Jadi ini yang kita butuh perhiasan emas Ini ada cukup banyak perhiasannya Kemudian, yang biasa gue pake ada ini Ini namanya Ultrasonic Cleaner Gue pake merek Delta Kalau di Tokopedia, biasanya harganya 800 ribuan Tapi kalau kalian mau pake merek lain juga bisa Ada yang lebih murah harganya sekitar 400 atau 500 ribu Tapi kalau kalian gak mau beli ini Kalian juga bisa pake air panas Terus disikat-pake sikat gigi Tapi menurut gue, kalau air panas dan sikat gigi tuh Gak efisien waktu dan kadang-kadang Salah-salahnya itu kurang bersih Jadi kalau pake ini lebih hemat waktu dan lebih mudah Terus untuk sabunnya Gue pake ini Ini namanya ABS Gue beli di Toko Kimia Satu kilonya itu harganya 40 ribu Ini kenapa gue pake ini? Karena ini murah Terus busanya banyak Jadi lebih hemat pake ini Kalau kalian gak mau pake ini Kalian juga bisa pake sabun sunlight atau mama lemon Nah, langsung aja Kita praktekin Pertama, oh iya untuk airnya Ini pake aquades Ini bukan air biasa ya Jadi kalian juga bisa beli ini di Toko Kimia Dia hitungannya itu per jirigen Per liternya gue lupa berapa Belasan ribu deh, kalau gak salah Kalau kalian gak mau beli ini Kalian juga bisa pake air demineral Kayak amidis Tapi usahain jangan pake air pump atau air aqua Karena air pump dan air aqua itu Mengandung banyak mineral dan banyak besi Jadi nanti kilonya yang dihasilin itu gak maksimal Nah, langsung aja Kita tuangin airnya ke ultrasonic cleanernya Kita tuang semua perhiasannya Jadi ada gelang benggel Ada gelang rantai, kaki Udah kelihatan ya Ini warnanya masih Udah kusam-kusam banget Karena pemakaian Udah kalung-kalung juga Masukin sabunnya Sabunnya secukupnya aja Kira-kira Terus set timernya di 20 menit Tapi kalau menurut kalian hasilnya kurang bersih Kalian bisa tambah lagi waktu 10 menit Dan banyakin sabunnya Terus aja Pasu aja Ya, perhiasan ini tuh kotor karena saya ini pemakaian Nah, kenapa kotornya? Karena banyak kotoran-kotoran dari badan kita yang nempel ke perhiasan Terus ada juga jamur Terus memang perhiasan mas itu kan ada campuran-campuran dari logam lain Nah, logam-logam lain itu tuh teroksidasi sehingga warna merah atau warna kusamnya itu keluar Dengan pembersihan dengan cara ini Kita gak perlu takut Berat perhiasan kita tuh kurang Karena teknik pencucian ini tuh gak menggunakan teknik polis Kalau teknik polis itu memang lebih bersih Tapi ada kerugiannya yaitu Ada lapisan emas dari sedikit mungkin sedikit Biasanya tuh 10 gram Itu kurangnya atau susutnya hanya gak sampai 1 mili Jadi 0,07 biasanya Kalau pakai cara ini, ini aman banget buat perhiasan-perhiasan kalian Jadi gak perlu takut untuk Gak perlu takut kalau perhiasan kalian bakal berkurang beratnya Setelah ini selesai Langkah selanjutnya yang akan kita lakuin tuh Kita bilas dulu perhiasannya Sampai gak ada sabun lagi yang menempel Setelah dibilas dengan aqua desk ini yang tadi Habis itu kita keringin Biasanya kita pakai hair dryer Tapi kalau Kalau kalian gak perlu pakai hair dryer Cukup pakai tisu aja atau pakai kain lap Itu juga udah bisa kering Tapi pastikan bener-bener Perhiasan kalian kering Dan udah gak ada sabun sama sekali Nah udah selesai Kalian juga bisa siapkan mangkok Buat bilas dari perhiasan Nah ambil ini airnya panas ya Tujuan air panas itu supaya gampang untuk ngelunturin-ngelunturin minyak Jadi minyaknya tuh langsung keangkat Nah Kayak ambil bak mie Kita buang dulu air sabunnya Supaya gak perlu bilas berkali-kali Bilasnya Bilas yang kirin dulu Kita masukin aqua desknya lagi Buat bilas Sisa-sisa sabunnya masih menempel Ini sabunnya masih banyak Jadi kita buang dulu airnya Nah kita bilas lagi Nah perhiasannya udah bersih dari sabun Sekarang Kita keringin perhiasannya Pertama lap dulu pakai kain lap atau tisu Nah Setelah keringin pakai tisu ini Ini perhiasannya belum benar-benar kering ya Jadi biasa gue pakai hair dryer untuk bantu keringin Kalian juga bisa pakai hair dryer apa aja Yang ada aja di rumah Tapi sebenarnya kalau Sebenarnya kalau perhiasannya sedikit Gak perlu pakai hair dryer Pakai tisu aja udah cukup banget Tapi pastiin perhiasan kalian itu benar-benar kering Udah kering Bisa dilihat nih Hasilnya udah beres Nah udah beres nih Sekarang nih Jadi bisa dilihat nih hasilnya nih Jadi lebih pilau Nah ini kalung-kalungnya Tadi kan kusam-kusam banget ya Nanti saya kasih unjuk Foto before afternya Nah Ini kalungnya jadi lebih bersih Bisa dilihat Bisa dilihat Tadi kan kusam-kusam banget Merah-merah Bersih ya Cuman kalau misalnya Kalau misalnya Perhiasan kalian itu udah Warnanya udah kehitaman Kayak udah seperti gosong gitu Nah itu pakai cara ini itu Udah gak bisa lagi Jadi warna hitam yang si perhiasannya itu Udah gak bakal hilang Jadi satu-satunya cara buat Supaya perhiasan itu baru lagi Ya dengan teknik pemolesan dan plating Cuman kalau misalnya Belum ada warna kehitaman Yang ada di perhiasan kalian Kalian bisa banget pakai cara ini Oke guys sekian video kali ini Like kalau kalian suka Kalau kalian punya ide-ide Gue harus bikin apa di video selanjutnya Silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye